Intro Saat ini Kevin tiba-tiba berkata Kak Jason, bagaimana kalau biarkan Yasmin naik mobil Handi? Bagaimanapun mereka yang teraktir, mudah untuk mendiskusikannya? Jason meliriknya dan melihatnya mengedipkan mata dengan putus asa Tangan Yasmin dilepaskan oleh Jason Yasmin menatap mata tenang Jason dan langsung mengikuti keluar Kevin tidak menyangka Yasmin akan pergi begitu saja Dia tanpa sadar menatap Jason Ekspresi Jason ajuh tak ajuh tidak memperlihatkan perubahan emosinya saat ini Tapi Kevin masih sedikit khawatir Kak Jason Panggil Kevin dengan suara pelan Bicara di dalam mobil Jason melontarkan kalimat ini dan keluar Yasmin tiba di mobil Handi dan melihat logo ganda R di mobilnya Ia berpikir, mobil ini benar-benar keren Handi sedikit terkejut saat melihatnya datang Bukankah Pak Jason ingin bersamamu? Kenapa kamu kesini? Siapa yang mengenalnya? Yasmin berjalan mendekat dan membuka pintu Ada senyuman di pipir Handi Pak Jason sepertinya mengejarmu Yasmin baru masuk ke dalam mobil Ia hampir tersedak ketika mendengar apa yang Handi katakan Lalu dia terbatuk Kamu berpikir terlalu jauh kan? Dia menghabiskan puluhan miliar untuk Joanna Kamu bisa mempercayainya? Handi tidak bisa menahan diri untuk mengangkat alisnya Kalau begitu Dia memang sangat murah hati pada Joanna Kalau begitu Apa dia menginginkan kalian berdua? Aku tidak tahu Yasmin tidak ingin berbicara lebih banyak tentang Jason Mobil Kevin diam-diam mengikuti mobil Handi Dan kadang-kadang berjalan beriringan dengannya Di dalam mobil Jason mendengarkan analisis Kevin tentang Handi Aku merasa Handi orang yang sangat licik Kamu tidak boleh menganggap endeng Kevin tidak bisa menjelaskan perasaannya terhadap Handi Tapi dia selalu merasa Handi memiliki tujuan Terlebih lagi Dia berperilaku Sangat baik di depan Yasmin Hmm Jawab Jason acuh tak acuh Dia tidak fokus sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Kevin Sesampainya di restoran yang dipilih oleh Yasmin Mereka berempat memasuki hotel secara berdampingan Handi menyantap makanan ini dengan cukup santai Dan Kevin sesekali mengobrol Setelah makan Kevin dan Jason masuk ke dalam mobil bersama-sama Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata Kenapa kamu tidak bicara Melihat Handi yang penuh perhatian saja sudah membuatku marah Kamu anak-anak Trikek anak-anakan seperti itu membosankan sekali Biarkan saja dia melakukannya Kata Jason dingin dan langsung masuk ke dalam mobil Hari ini pikirannya panas Melihat sikap Yasmin terhadapnya Dia merasa dirinya seperti orang bodoh Yasmin masuk ke mobil Handi Dia terkejut karena Kevin langsung pergi Namun tidak sulit untuk menebak bahwa Jason mungkin sangat marah Jason tidak pernah memiliki kesabaran Hari ini Jason datang tapi ditolak olehnya Pasti tidak akan mengganggunya lagi Pada hari-hari berikutnya Yasmin berlarian mencari informasi Dan Jason tidak lagi muncul di hadapannya Yasmin kembali ke rumah Setelah seminggu yang sibuk Dia menemukan meja di rumahnya Tertutup lapisan debu tipis Setelah nenek pergi Bisurti pun kembali Walaupun dalam beberapa hari terakhir Dia menelpon neneknya Tapi begitu sampai di rumah Ada rasa kehilangan yang tidak dapat dijelaskan Yasmin duduk di sofa Sambil melemparkan tasnya ke sofa Tanpa memedulikan berdebu atau tidak Setelah istirahat sebentar Dia bangun dan membersihkan diri Dia sibuk sampai langit gelap Setelah memasak sepiring pangsit Yasmin duduk di sofa Dan menonton serial TV Terdengar bunyi klik dan pintu dibuka Ketika melihat Jason Yasmin tertegun sejenak Lalu membuang muka Kalau belum makan Di dapur masih ada sepiring pangsit Makan saja kalau mau Kalau tidak mau Masak sendiri Jason berdiri di dekat pintu Dia tidak menutup pintu Tapi bertanya kepada Yasmin dengan dingin Sudah cukup berulah Kalau sudah cukup Apa kamu bisa memberitahu Kenapa kamu marah Yasmin berpikir beberapa waktu ini Jason tidak mencarinya Berarti sudah menerimanya Dan mengakui dalam diam Hubungan mereka berdua Menjadi seperti ini Di luar dugaan Masih memikirkannya Setelah memasukkan pangsit Kedalam mulutnya Yasmin mengapekannya Dan terus menonton serial TV Kata nenek Jangan perang dingin Kata Jason lagi Yasmin mengangkat matanya Dan melirik ke arahnya Tetapan matanya sangat dingin Seperti memperlakukan orang asing Aku tidak berulah Itu hanya spekulasimu sendiri Aku sudah menjelaskannya Dengan sangat jelas Pada hari aku meninggalkan program Kamu anggap aku apa Saat ingin menikahiku Kamu tidak peduli Apakah aku bersedia atau tidak Sekarang kamu sudah tidak menginginkannya Jadi langsung masuk ke dalam pelukan pria lain Jason mendorong pintu hingga terbuka Kemarahan yang dia tahan Selama beberapa hari meledak Yasmin mengerutkan kening dan berkata Kamu yang duluan selingkuh Walaupun aku masuk ke pelukan pria lain Memangnya kenapa? Kamu pikir kamu siapa? Memang kamu memenuhi syarat Untuk mengkritik moralku Aku tidak perlu menjaga kesetiaanku padamu Aku tidak selingkuh Jason berkata dengan suara yang dalam Hah, kamu benar-benar menarik Apa kamu tahu? Kenapa gaun pengantin yang kamu beli Untuk Joanna berharga 18 miliar 700 juta? Yasmin bertanya padanya Dengan wajah sinis Mata Jason dipenuhi kebingungan Bukankah kalian yang menentukan harganya? Lupakan saja Yasmin tiba-tiba merasa Terlalu melelahkan Untuk berdebat dengannya Dia sudah lelah bekerja Besok harus pergi memilih kain Siapa yang punya waktu Untuk mengobrol dengannya Tentang hal-hal yang sudah berlalu? Yasmin Bagaimana aku bisa tahu Jika kamu tidak mengatakan apa-apa? Jason menjadi panik Yasmin berdiri dengan piring di tangannya Ekspresinya acuh tak acuh Selama 3 tahun Aku sudah mengatakan banyak hal Tapi kamu tidak peduli Aku sudah tidak ingin mengatakannya lagi Sekarang kamu ingin tahu pun Bagiku sudah tidak ada artinya lagi Dia pergi ke dapur Dan mulai mencuci piring Setelah dia selesai mandi Jason memeluknya dari belakang Dan mencium telinganya Yasmin Katakan padaku Dalam 3 tahun terakhir ini Cepatlah Kalau kamu ingin melakukannya Jangan menunda tidurku Besok aku harus bangun pagi-pagi Yasmin menyelah Kata-kata lembutnya Jason mengulurkan tangan Dan mencubit pinggangnya Inikah Yang kamu inginkan Yasmin kesakitan Dia mengerutkan Alisnya yang indah Mau melakukannya atau tidak Kalau tidak mau Keluarlah Lagipula Aku tidak berada di rumah Selama seminggu Kamu juga sama Sudah bosan dengan Joanna Jadi ingin makan makanan rumah Seminggu ini Aku kembali ke rumah tua Kenapa kamu asal tebak Kamu bersikeras mengatakan Tidak cemburu pada Joanna Tapi selalu Membicarakan Joanna Kata Jason Sambil memegang dagunya Dan meremas wajahnya Memaksanya untuk menciumnya Mereka berdua Terengah-engah Di dapur Jason memeluknya erat Dan berkata dengan Suara serak Aku punya alasan Kenapa tidak ingin punya anak Aku sudah tidak mau Mendengarnya Aku tidak akan melahirkan Anak untukmu Aku akan minum Belkabe Yasmin terengah-engah Dan berkata Dengan nada dingin Hati Jason Terasa sakit Dia melepaskan Yasmin Merapikan pakaiannya Berbalik pergi Yasmin menopang pada Wastafel Menunduk dan melihat Peralatan makan Di Wastafel Hingga terdengar Suara berak dari luar Dia berlahan Kembali sadar Keesokan harinya Yasmin sedang sibuk Di pasar kain Ketika ponselnya Tiba-tiba berdering Melihat telpon itu Dari nenek gunawan Yasmin menekan Tombol jawab Dan berjalan Ketempat yang relatif sepi Dia bertanya Ada apa nek? Seminggu ini Aku sedang dalam Perjalanan bisnis Tidak ada Di kota benteng Kamu ingin Aku menunggumu Selama seminggu Nada bicara Nenek gunawan Masih begitu sombong Yasmin berbicara Dengannya Dengan sikap Yang baik Tapi nenek gunawan Sama sekali Tidak tahu Bagaimana cara Menghormati orang lain Dia langsung berkata Dengan suara dingin Benar Hal apa Yang begitu mendesak Jika masalah Makan suplemen Untuk hamil Aku akan menganggap Tidak pernah mendengarnya Yasmin Apa maksudmu? Merasa sudah hebat ya? Beraninya bicara Padaku seperti ini Aku tidak peduli Kamu ada di mana? Hari ini kamu harus Kembali ke rumah tua Pemarahan nenek gunawan Langsung berkobar Yasmin yang selalu patuh Hari ini Berani menolaknya Kalau ingin memiliki cicit Harus membucuk Jason Aku tidak bisa Bereproduksi sendiri Oh ya Aku sedang sibuk Kalau tidak ada urusan lain Jangan menelpon lagi Begitu selesai bicara Yasmin menutup telpon Alhasil dalam beberapa menit Nenek Lumantara Menelpon Yasmin Bagaimana Kamu bisa bicara Begitu tidak sopan Pada nenek Jason? Nenek Lumantara Memarainya Nenek Apa kamu tahu Aku ditindas olehnya? Kalau nenek juga ingin Membantunya Sudah tidak ada Yang menyayangiku lagi? Yasmin berdiri Di bawah matahari Dan menceritakan Rahasianya Kepada neneknya Dengan mata yang basah Walaupun Begitu Kamu tidak boleh bersikap Tidak hormat Pada orang tua Nenek Jason Memiliki hati yang buruk Tidak ada hal baik Yang bisa kamu dapatkan Dengan membuatnya marah Bagaimana Menurutmu? Suara nenek Lumantara Sedikit Melembut Aku tahu Batas Nenek Jangan khawatir Aku sedang sibuk Di luar Nanti malam Aku akan menelponmu Kata Yasmin Lembut Apa kamu Bertengkar dengan Jason? Nenek Lumantara Bertanya dengan cepat Takut dia akan Menutup telepon Yasmin Menjilat bibirnya Dan berkata Setelah beberapa saat Tidak Kami baik-baik saja Yasmin Jangan berbohong Pada nenek Suara nenek Lumantara Penuh Kekhawatiran Aku tidak berbohong Padamu Sekarang ada hal Mendesak Yang harus diurus Kalau tidak Mengerjakannya Dengan baik Studio harus Membayar Ganti rugi Puluhan miliar Yasmin Menjelaskan Kepada nenek Lumantara Sambil Tersenyum Kamu ini Baik-baik Diam di rumah Nenek Aku hanya berharap Aku bisa mandiri Secara finansial Sehingga aku bisa Dengan mudah Menyelesaikan masalah Apapun Di dunia ini Ada banyak hal Yang berada di luar Kendali kita Kata Yasmin Dengan lembut Jika suatu hari Nanti Jason Benar-benar Ingin menceraikannya Dan menikahi Joanna Dengan karakter Nenek Gunawan Pasti akan Membuatnya Bercerai Tanpa Mendapatkan Apapun Kalau dia Tidak bekerja Keras Menabung Untuk Membeli rumah Saat diusir Dari keluarga Gunawan Apa dia harus Tinggal Di rumah Kontrakan Bersama Neneknya Selama Sisa Hidupnya Apalagi Nenek Mengidap Penyakit Diabetes Kecelakaan Pisah Terjadi Kapan Saja Yasmin Apa Jason Memiliki Wanita Lain Nenek Lumantara Tiba-tiba Bertanya Bagaimanapun Dia sudah Tua Dan memiliki Banyak Pengalaman Mana mungkin Tidak Bisa Menebak Alasan Yasmin Bekerja Di luar Tidak Nenek Jangan Asal Menebak Yasmin Dengan Cepat Menjelaskan Nenek Seperti Orang-orang Bilang Tidak Boleh Terus Mengandalkan Orang Lain Aku Tidak Bisa Terus Meminta Uang Darinya Benarkan Nenek Lumantara Berkata Kalau Kalau Telepon Kakek Gunawan Dan Jelaskan Baik-baik Nenek Tidak Akan Mengganggu Pekerjaan Muali Sulit Menjadi Istri Seseorang Apalagi Dengan Tetua Yang Keras Seperti Nenek Gunawan Nenek Lumantara Menduga Yasmin Merasa Malu Ketika Mengambil Uang Dari Jason Jadi Keluar Untuk Mencari Uang Sendiri Yasmin Menelpon Kakek Gunawan Dan Menjelaskan Situasinya Untungnya Kakek Gunawan Bersikap Masuk Akal Dan Menyuruhnya Bekerja Dengan Baik Sebelum Menutup Telepon Saat Ini Sibuk Bekerja Nenek Gunawan Menelpon Jason Dan Menangis Sekarang Dia Sudah Berani Memberontak Aku Menyuruhnya Pulang Untuk Makan Dan Menutrisi Tubuhnya Sikap Apa Yang Dia Berikan Perkataannya Membuatku Sangat Terkejut Cepat Cerekan Dia Aku Tidak Tahan Lagi Jason Merasa Sakit Kepala Mendengarkan Kata Katanya Sekarang Yasmin Benar-benar Tidak Ingin Melayani Lagi Bukan Hanya Tidak Menjaga Mukanya Tapi Juga Tidak Mengindahkan Kata-kata Neneknya Dia Itu Tidak Bisa Apa-apa Apa Apa Yang Bisa Dia Lakukan Di Luar Sana Dia Memiliki Suami Yang Cakep Sepertimu Masih Ingin Bekerja Di Luar Untuk Mendapatkan Uang Yang Tidak Seberapa Dia Benar-benar Orang Kampung Jadi Wawasanya Wawasanya Begitu Rendah Kata Nenek Gunawan Dengan Cicik Sebelumnya Jason Tidak Menyukai Yasmin Jadi Dia Akan Dengan Cepat Melupakan Kalimat Ini Sekarang Setelah Mendengarkan Dengan Seksamah Dan Memasukkannya Kedalam Hati Dia Merasa Kalau Rentetan Kata Bisa Seperti Duri Yang Menusuk Hatinya Nenek Apa Nenek Selalu Berbicara Seperti Itu Padanya Jason Tiba-tiba Bertanya Kenapa Memangnya Perkataanku Salah Selama Tiga Tahun Terakhir Semua Makanan Dan Minumannya Sudah Menghabiskan Lebih Dari Miliaran Tapi Tetap Tidak Ada Tanda Tanda Kehamilan Kumam Nenek Gunawan Jason Mendengarkan Dengan Dingin Lalu Berkata Dengan Tenang Aku Sudah Bilang Sejak Dulu Aku Yang Tidak Menginginkan Anak Untuk Apa Kamu Mempersulitnya Untuk Apa Hari Ini Kamu Menyuruhnya Datang Ada Sedikit Kemarahan Dalam Nada Bicaranya Dan Nenek Gunawan Mendengarnya Dia Segera Tergagap Aku Menemukan Dokter Untuk Memeriksanya Tidak Ada Gunanya Aku Tidak Ingin Memiliki Anak Kata Kata Jason Dingin Lalu Menutup Telepon Mungkin Ketidak Sabaran Yasmin Terhadapnya Bukan Hanya Karena Dirinya Saja Tapi Karena Kemarahan Yang Dipendam Selama Tiga Tahun Terakhir Kemarahan Yang Selalu Dia Abaikan Perkataan Neneknya Tajam Saat Baru Menikah Dia Merasa Yasmin Menikah Dengan Niat Buruk Dan Pantas Dipersulit Neneknya Keinginan Hati Untuk Membalas Dindam Ini Yang Menyebabkan Dia Pada Akhirnya Terbiasa Menutup Mata Dia Bukan Yasmin Jadi Tentu Saja Dia Tidak Mengerti Bagaimana Perasaan Yasmin Ketika Berada Di Sisinya Selama Tiga Tahun Terakhir Begitu Telepon Ditutup Telepon Kakek Gunawan Masuk Jason Menekan Tombol Jawab Dan Mendengar Kakeknya Bertanya Dengan Marah Ditelepon Apa Yasmin Tahu Perselingkuhanmu Aku Tidak Selingkuh Jason Sekira Membela Diri Yasmin Selalu Baik Dan Patuh Selama Tiga Tahun Ini Dia Selalu Bekerja Keras Tanpa Mengeluh Sekarang Dia Malah Keluar Bekerja Bagaimana Kamu Menjadi Suami Kamu Biasanya Enggan Memberikan Uang Untuk Dia Gunakan Kan Kamu Jangan Kira Aku Tidak Tahu Berapa Banyak Uang Yang Sudah Kamu Habiskan Untuk Johena Suara Kakek Gunawan Meninggi Sedikit Dia Bekerja Bukanlah Kejahatan Sekarang Kami Juga Tidak Memiliki Anak Dia Ingin Mengejar Mimpinya Kenapa Tidak Boleh Jason Bertanya Pada Kakeknya Kakek Gunawan Mengertakan Kiki Aku Harap Dia Memang Mengejar Mimpinya Panggilan Ditutup Jason Yang Terdiam Mengangkat Tangan Dan Menarik Dasinya Dia Merasa Kesal Dan Mengirim Pesan Kepada Yasmin Apa Kamu Tahu Apa Yang Kamu Lakukan Membuat 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 Dimarai Kakek Setelah Mengirim Pesan Dia Sudah Tidak Memiliki Minat Memeriksa Dokumen Dia Melihat Ponselnya Dari Waktu Ke Waktu Dan Menunggu Yasmin Membalas Yasmin Sangat Sibuk Dan Baru Keluar Dari Pasar Kain Pada Jam Sembilan Malam Dan Baru Melihat Pesan Jason Dia Duduk Di Dalam Mobil Dan Menelpon Jason Dalam Beberapa Detik Setelah Tersambung Jason Menutup Telepon Yasmin Tertawa Marah Dan Dia Terlalu Malas Untuk Menelpon Lagi Beberapa Menit Kemudian Jason Menelpon Begitu Panggilan Tersambung Dia Pura-pura Bersikap Normal Dan Berkata Aku Ada Urusan Dan Tidak Bisa Menjawab Telepon Kamu Tidak Bisa Menelpon Lagi Apa Yang Kakek Katakan Padamu Yasmin Bertanya Langsung Pada Intinya Dia Berfikir Bahwa Masalah Ini Mungkin Mempengaruhi Neneknya Dan Dia Bagaimanapun Dia Sudah Setuju Untuk Menjaga Sikap Di Depan Tetua Tapi Dia Mengingkari Janjinya Karena Marah Kapan Kamu Akan Kembali Jason Merasa Kata-kata Kakeknya Tidak Ada Artinya Mengatakan Hanya Akan Membuat Yasmin Marah Karena Joena Sekitar Enam Hari Jika Kamu Ingin Aku Ke Dokter Aku Rasa Kamu Yang Lebih Membutuhkannya Yasmin Sudah Bertekat Untuk Tidak Pergi Ke Dokter Dokter Lagi Dia Tidak Akan Mempertimbangkan Untuk Memiliki Anak Lagi Aku Akan Pergi Ke Dokter Untuk Membeli Obat Perangsang Supaya Kamu Mencoba Efeknya Jason Sengaja Menggoda Yasmin Bibi Yasmin Terasa Sedikit Panas Dia Berkata Pelan Dasar Gila Sebenarnya Kamu Ada Urusan Apa Kamu Mengatakan Untuk Menjaga Sikap Di Depan Tetua Kondisi Jantung Nenek Kupuruk Kalau Kamu Tidak Pulang Juga Bisa Menolak Dengan Sopan Atau Menelpon Ku Kata Jason Yasmin Mengerutkan Pipir Dan Berpikir Apa Jason Berencana Berubah Baik Kamu Perjalanan Bisnis Kemana Jason Bertanya Lagi Yasmin Melihat Jalanan Asing Di Luar Dia Tanpa Sadar Berkata Kota Guntur Setelah Jason Menjawab Dia Menambahkan Kakek Salah Paham Padaku Apa Kamu Tidak Berencana Mengatakan Sesuatu Kakek Salah Paham Apa Padamu Kamu Merasa Ini Salahku Karena Hari Ini Tidak Menjawab Telepon Yasmin Bertanya Padanya Jason Sangat Pandai Membuat Alasan Untuk Dirinya Sendiri Dan Orang Lain Yang Salah Aku Tidak Bilang Itu Salahmu Hanya Saja Kamu Dan Aku Punya Kesepakatan Kamu Seperti Ini Mengingkari Janji Jason Bicara Lebih Lambat Yasmin Memang Sedikit Salah Nada Suaranya Melembut Saat Pulang Nanti Aku Akan Membuatkan Teh Bunga Sokora Untuk Mu Oke Nada Bicara Jason Langsung Terdengar Sedikit Gembira Oke Setelah Keduanya Menutup Telepon Yasmin Melihat Keluar Jendela Entah Kenapa Dia Tampak Merasa Sedikit Santai Yasmin Kembali Ke Hotel Tempat Dia Menginap Beristirahat Selama Dua Jam Mandi Dan Berencana Keluar Jalan-Jalan Ketika Ponselnya Tiba-tiba Menerima Pesan Dari Jason Yang Mengirimkan Lokasinya Yasmin Menerimanya Dengan Ekspresi Bingung Di Wajahnya Lalu Menyadari Jason Sangat Dekat Dengannya Cantah Berdetak Dengan Kencang Dengen Dengah Lalu Dengat Dengah 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 Dengah